untuk lokasi dari Central Park Mer ini ya, cukup oke, tema dari Central Park Mer Vistu kali ini itu adalah, disini mereka di bagian atas ada kayu-kayu nah, untuk flooringnya, disini mereka pakai jadi, kita lagi ada di dalam rumahnya ya, ini konsepnya halo teman-teman semua, selamat siang ketemu lagi dengan saya, Joshua Jerry di channel Jual Rumah Murah SBY kali ini kita jalan-jalan di Surabaya Timur lagi tepatnya di Central Park Mer teman-teman ya, setelah mereka sold out ya, tahap 1 mereka sekarang lagi buka tahap 2 teman-teman, yang tentunya konsepnya berbeda ya, bisa kita lihat dari fase depan di belakang jenit ini ya, sangat berbeda dari tipe yang pertama ya, di tahap 1 nah, kalau tipe yang kali ini ini lebih kekinian teman-teman lebih milenial ya, lebih estetik kalau kita lihat dari fase depannya oke, sedikit review teman-teman untuk lokasi dari Central Park Mer ini ya, cukup strategis ya dari sini ke Mer, ini cuma 500 meter aja ya, terus kita mau ke Tol Tambak Sumur, Tol Pondok Candera itu sekitar 2 menitan kalau kita mau ke Juanda, ini sekitar 5 menit aja teman-teman, gitu ya ke area komersil yang lain, di sekitar Ruko-Ruko Mer di Galaxy Mall, gitu ya ke Galaxy Mall ini sekitar 10-15 menit aja jadi benar-benar strategis dan di sekitar sini sudah sangat banyak makanan sudah sangat banyak tempat pendidikan jadi teman-teman, tenang aja gak perlu takut masalah fasilitas umum oke, tema dari Central Park Mer, Vistu kali ini itu adalah Modern Tropical ya, dan ada sentuhan Scandinavian-nya teman-teman oke, kita lihat dulu fase depannya nah, ini benar-benar kelihatan Scandinavian Japan di Scandinavian, gitu ya di sini mereka di bagian atas ada kayu-kayu yang disusun warna coklat tua sehingga menyesuaikan kayak rumah-rumah di Jepang jadi kerasa Scandinavian Jepangnya dari depan, teman-teman apalagi nanti kalau kita masuk ke dalam sudah ada interiornya lebih kerasa lagi Japan-nya, gitu ya nah, ada yang berbeda juga ya, di sebelah kanan jadit itu itu ada semacam kayak bata-bata yang disusun ya, itu nanti adalah laundry room, teman-teman nah, kalau kita beralih ke sebelah ini sebelah sini nah, ini benar-benar kelihatan kacanya dari depan, teman-teman ya jadi benar-benar los, gitu ya nanti bakal banyak sekali keunggulan dari rumah ini, teman-teman oke, nah yuk kita masuk ke sebelah sini oke, sekarang kita lagi berada di tipe esta, teman-teman ya ukurannya 6x13 untuk luas tanahnya 78 meter persegi dan luas bangunannya 105 meter persegi nah, sekarang jadi lagi ada di area carport ini carport-nya kalau misalkan teman-teman punya 2 mobil kecil ini kemungkinan bisa masuk semuanya, teman-teman ya tapi tenang aja nggak full untuk carport di sebelah kanan ini mereka tetap menyediakan taman, teman-teman jadi tetap ada area penghijauan area hijau-hijau-nya tetap ada, teman-teman nah, di area taman ini mereka ada septic tank ya ada tandon air dan juga di depan sini ini ada tempat untuk tong sampah, teman-teman ya, jadi ada tempat untuk sampah dan juga ada untuk meteran air ya, jadi untuk segala macam operasional air ada di depan dan kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada keran air jadi kalau kita mau cuci mobil bisa di sebelah sana, teman-teman oke, nah untuk flooring-nya disini mereka pakai semacam kayak puffing gitu ya tapi kotak-kotak kecil-kecil jadi menambah nilai estetik dari rumah ini, teman-teman oke, kita beralih ke sebelah sini dulu nah, untuk ukuran 6x13 ya, luas tanah 78 disini mereka juga menyediakan teras, teman-teman ya, jadi terasnya ini bisa untuk kita taruh meja kursi ya bareng-bareng disini bisa karena gak menghalangi mobilisasi kita masuk ke dalam rumah gitu ya nah, sekarang kita langsung cek aja masuk ke dalam rumahnya let's go oke, silahkan masuk teman-teman semua jadi kita lagi ada di dalam rumahnya ya, ini konsepnya tetap open space tapi ada beberapa sekat gitu ya tapi gak terlalu nge-block sekatnya tetap bisa tembus-tembus sedikit nah, ini adalah area living room, teman-teman bisa kita lihat ini interiornya sudah bagus kerasa banget Scandinavian-nya gitu ya mereka disini kebanyakan pakai warna putih coklat kayu dan krem gitu ya jadi nanti sekitaran situ warnanya interiornya dan menurut jadit rumah ini layout-nya benar-benar gokil gitu ya kenapa? karena mereka disini banyak kamarnya teman-teman ya semua space-nya dimanfaatkan dengan maksimal tapi gak sempit-sempit teman-teman oke nah, ini adalah area living room-nya bisa kita lihat disini ada TV ya, ada sofa jadi teman-teman bisa ada gambaran gimana nanti kalau misalkan teman-teman mau kasih interior di dalam rumah ini gitu ya nah, di sebelah kiri ini ini ada storage teman-teman atau area bawah tangga ya nah, ini ada area semacam gudang mini bawah tangga kebetulan ini sudah di interior jadi sudah ketutupan ya jadi gak kelihatan lebih rapi teman-teman oke, kita beralih ke agak belakang sini ini ada area dining room jadi ada area makan teman-teman ada meja makannya juga jadi teman-teman bisa disini taruh meja yang seat-nya untuk 4 orang gitu ya dan kita berlanjut ke sebelah kanan ini ada dapur teman-teman yang super lega gitu ya letter L ya letter L dan termasuk luas teman-teman ya untuk rumah yang 6x13 ya ini biasanya dapurnya kecil tapi ini dikasih panjang gitu ya dan semua bisa memadai disini misalkan ada kompor disebelah kanan ada x house juga gitu ya ada kerang dan sink sebelah sini dan atas bawahnya tetap bisa dikasih kabinet teman-teman jadi untuk storage bahan-bahan dapur dan lain-lain teman-teman bisa taruh di atas dan bawah sini gitu ya gak cuman itu ya kalau kita bicara masalah dapur pasti ada alat-alat yang lain pasti ada lemari-lemari yang lain dan alat-alat yang lain yang memadai gitu ya yang pertama ada kulkas dan juga untuk oven teman-teman jadi memang di area sebelah sayap kanan rumah ya itu dipakai untuk area dapur seperti ini jadi tatanannya sangat bagus teman-teman oke nah setelah kita ke dapur disini ada area untuk laundry room teman-teman ya jadi tenang aja kalau teman-teman mau area laundry-nya terpisah tertutup gitu ya dan gak keliatan orang apalagi berfungsi gak cuman sebagai laundry room tapi juga untuk pintu keluar teman-teman bisa untuk pintu keluar ya jadi ini laundry room-nya ya ini ukurannya sekitar 2 meter x 2,5 meteran jadi memanjang gitu ya ada di area depan tapi gak keliatan gitu ya karena ketutupan semacam cor-coran bata ini dan juga disini juga oke teman-teman areanya semi outdoor ya jadi bisa kita lihat di atas sini ini semi outdoor yang sebelah sini outdoor sebelah kiri ini semi outdoor jadi cahaya bisa masuk angin bisa masuk teman-teman ya tapi kalau hujan pun juga bisa masuk gitu ya karena gak ada tutupannya sama sekali untuk di sebelah kiri nah disini mereka ada keran ya kalau kita butuh untuk cuci-cuci bisa untuk stop kontak mesin cuci juga sudah ada dan untuk angin-anginan semua disini juga oke teman-teman ya nah di ruangan ini juga disediakan pintu teman-teman untuk kita bisa keluar jadi kalau misalkan ada tamu dan lain-lain kita bisa lewat sini lewat samping jadi gak nganggu tamu kita gitu ya nah sekarang kita coba cek ke area belakang ada apa aja let's go kita berlanjut ke area belakang teman-teman ya jadi area belakang ini tetap ada penghijauan dan cahayanya oke dan anginnya pun juga oke karena di belakang sini ada taman gitu ya bener-bener outdoor jadi kita kelihatan kedapatan panasnya kedapatan anginnya disini gitu ya mau dijadikan apapun bisa teman-teman mau dijadikan untuk kamar lagi atau mau dijadikan untuk taman seperti ini tanpa kita perlu repot-repot mikirin ruang laundry yang sudah ada di depan gitu ya jadi memang fungsinya untuk penghijauan atau untuk kebutuhan teman-teman yang lain nah disini kebanyakan semua kusennya teman-teman dan pintunya ya mereka disini kusennya pakai warna hitam teman-teman jadi sedikit ada industrialnya sedikit ada boltnya gitu ya jadi menambah strong dari rumah ini nah di sebelah taman ini ini ada ruang serba guna ya jadi kalau kita masuk ke sebelah sini ini bukan full untuk kamar ya jadi opsional kalau teman-teman pengen ruangan ini jadi untuk kamar tinggal ditutup aja pintunya seret gitu ya nah ini bisa ditutup sampai full nah kalau enggak pun bisa dibuka seperti ini teman-teman jadi kerasanya rumah kita lebih lega daripada biasanya gitu ya kalau ini ditutup jadinya memang agak lebih kecil nah disini apa sih enaknya gitu ya disini langsung punya view ke taman yang samping tadi teman-teman bahkan ada pintunya gitu ya jadi kita punya view disini dapat udara yang seger memang enggak ada jendelanya kalau teman-teman butuh udara masuk ke kamar ini bisa langsung dibuka aja pintunya gitu ya nah untuk di rumah ini teman-teman speknya floor nya mereka pakai granit 60-60 abu-abu ya jadi bukan krem biasa abu-abu nah ini kasar teman-teman enggak licin enggak kayak biasanya kinclong-kinclong dan ini agak kasar sedikit jadi kakinya kita memijak itu juga enak gitu ya di rumah ini ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi juga teman-teman oke langsung aja setelah kita lihat dari kamar sebelah kita lihat kamar mandi di lantai 1 ini tempatnya rahasia tapi ketika kita buka teman-teman nah ini bener-bener kelihatan milenial banget gitu ya oke ini adalah area kamar mandinya jadi disini ada fasilitasnya ada shower yang pasti untuk mandi ada wastafel dan kacanya dan juga ada kloset duduknya teman-teman ya nah disini aku terpesona dengan keramik di sekitar dinding ini ya jadi di area sebelah kanan ini sudah full keramik tapi bukan keramik biasa disini kotak-kotak ya jadi presisi-presisi dan mereka teksturnya 3D jadi kelihatan lebih playful dan lebih kekinian nah bawahnya pun untuk flooringnya ini mereka pakai semacam kayak granit tapi ada kayak mar-mar-mar-marnya sedikit gitu ada bebatuan sedikit gitu ya jadi nambah kesan mewah karena granitnya ini enggak biasa aja oke kita lihat dulu keunggulan dari rumah ini yang lainnya gitu ya rumah ini didesain oleh Muhammad Sagita yang karya-karyanya sudah terkenal dan sering dikunjungi pejabat negara terutama Pak Jokowi gitu ya nah selanjutnya yang mau aku tunjukkan yaitu keunggulan di jendelanya teman-teman ya kalau sekarang kita suka ngadain party di rumah ya kalau orang Jawa bilang bancaan di rumah gitu ya mau ada acara di rumah nah rumah ini sangat cocok untuk kita yang sering kumpul-kumpul kenapa? karena meskipun kita ada di area dalam rumah di area living room tetap kita dapat space banyak teman-teman ya dimana di area jendela ini teman-teman jadi jendelanya ini bisa kita buka sampai ke samping oke jadi bisa dipakai untuk lewatan bisa dipakai untuk tempat duduk lagi sehingga kita gak kekurangan space gitu ya spacenya masih gak sisa banyak teman-teman oke gak hanya itu teman-teman tapi disini mereka juga pakai konsep yang sedikit unik ya biasanya kalau kita ke rumah-rumah bagus itu pakai kaca polos seperti yang sebelumnya kita lihat ini tapi disini mereka juga pakai kaca ini teman-teman ya kalau orang Jawa bilang ini krepia gitu ya kaca krepia nah bahasa ilmiah ini adalah kaca naku teman-teman jadi bisa kita buka bisa dibuka nah kita buka kayak gini supaya udaranya itu tetap bisa masuk ke dalam jadi gak cuma dari pintu aja ya tapi ketika kita tutup pintu tutup jendela yang untuk naku ini atau krepia ini ini bisa dibuka dan berfungsi untuk sirkulasi udara teman-teman yang pasti gitu ya nah sekarang kita coba cek lantai duanya let's go oke sekarang kita berjalan di lantai duanya teman-teman ya untuk area tangganya ini lumayan enak gitu ya karena bukan lorong gitu ya kita tetap dapat pegangan tangga ini dari besi dan dari kayu nah detailnya mereka di pinggir-pinggirnya itu sudah disediakan lampu teman-teman jadi meskipun kita malam-malam lewat tangga tetap bisa kelihatan terang gitu ya nah untuk di lantai dua ini ini ada dua kamar tidur dan dua kamar mandi teman-teman tapi sebelum kita ke area-area tersebut nah di belakang sini juga ada balkon belakang teman-teman ya bisa kita lihat ini sudah dikasih ibu batuan jadi supaya lebih kerasa tropicalnya gitu ya nah disini mereka pakai kaca full kaca bening dan juga kusennya tetap hitam teman-teman dari bawah sampai atas dan juga tetap ada kaca krepiak tadi ya jadi sirkulasi udara disini tetap terjamin gitu teman-teman nah kita sekarang lihat dulu di kamar yang kedua let's go ini adalah kamar kedua dari rumah ini ukurannya sekitar 3 meter x 3 meteran teman-teman jadi lumayan besar gitu ya karena ini konsepnya untuk anak-anak jadi dipakai untuk single bed dan belakangnya tetap dikasih dekorasi wallpaper yang anak-anak gitu ya nah disini mereka juga sudah dikasih furniture ya ada lemari-lemari bahkan sampai kabinet atas cuman kalau untuk anak-anak di atas ini gimana cara ngambilnya ya jadi memang kita fokus di area samping aja tapi di area kamar anak ini atau kamar yang kedua ini juga tetap ada fasilitas jendela teman-teman ya yang bisa dibuka juga jadi angin-angin bisa masuk cahaya bisa masuk jadi meskipun siang hari seperti ini kita tetap bisa hemat energi nah kita lihat dulu kamar mandi di lantai 2 nya ini kayak apa oke ini adalah area kamar mandinya teman-teman di lantai 2 jadi lebih memanjang dan lebih besar daripada di area bawah tadi ya ini khusus untuk kamar sebelah teman-teman ya untuk operasional atas lah ya hitungannya karena nanti di kamar utama ada kamar mandi dalam lagi nah disini lebih memanjang ya areanya juga dipisah ada area kering dan basah gitu ya nah ini ada pisah kacah juga ada shower ada closet duduk dan juga ada watchtuffel ada kacah juga bahkan kabinnya bawahnya sudah di interior jadi teman-teman bisa lihat nanti desain maksimalnya seperti apa untuk speknya semuanya sama teman-teman dinding-dinding bawahnya ini ini sudah pakai yang kayak tadi ya keramik-keramik 3D putih-putih dan juga untuk area bawah granit yang sama ya ada motif batu-batunya tapi untuk di area yang basah disini mereka juga sudah sampai atas teman-teman ya selain itu juga tetap ada instalasi water heater untuk kita bisa pasang sendiri gitu ya tapi disini masih belum pasang jadi kita perlu pasang sendiri nah kita coba cek kamar utamanya teman-teman nah ini adalah kamar utamanya teman-teman kalau kita lihat sebilas gitu ya cahaya disini sangat banyak gitu ya ada kaca disebelah kiri dan kaca nako lagi disebelah kanan kaca krepyak gitu ya kalau orang Jawa bilang nah untuk ukuran kamar ini sendiri ini sekitar 4 meter x 3 meter teman-teman bisa untuk queen kalau ini queen ya bisa juga untuk king jadi ini spacenya masih lebar gitu ya nah disini ada stop kontak semuanya sudah aman gitu ya nah silingnya pun juga gak terlalu pendek teman-teman meskipun ini 2 lantai ini sekitar 3,5 sampai 3,8 meteran gitu ya apalagi ditambahi dengan desain pintu yang tinggi gitu ya jadi menambah lega rumah ini teman-teman ya nah disini sudah di interior juga teman-teman bisa lihat disini desain untuk lemarinya jadi di depan sini untuk lemari nah area tv nya yang mana masih belum ada ya jadi kita perlu menyiasati sendiri untuk tv di kamar ini jadi mungkin teman-teman bisa alih fungsikan lemari disini kita pindah ke area yang lain nah di kamar ini juga ada kamar mandinya teman-teman jadi kita punya kamar mandi dalam untuk kamar utama gitu ya yang mana di dalam sini lebih besar lagi daripada kamar mandi yang lain ya dan lebih lux lagi kalau aku lihat kenapa? karena dindingnya full ini pakai keramik semua kalau yang tadi cuma ada di area bawah aja disini full hampir sampai atas gitu ya untuk fasilitasnya pun juga sama ada wash table kaca ya ada closet duduk dan juga ada shower tapi area shower ini lebih lega lagi teman-teman karena lebih lebarnya ini ruangannya sekitar 1,5 meter lebarnya kalau yang tadi sekitar 1,2an lah ya nah lebih lebar lebih enak exhaustnya pun juga sudah ada blowernya jadi untuk menangkal uap gitu ya nah kita coba ke bawah lagi oke sedikit review teman-teman jadi sekarang jadi lagi ada di Central Park Mer ya phase 2 ya yang kemarin mereka sudah sold out di fase yang pertama di tahap pertama nah mereka lagi buka lagi di tahap yang kedua nah sekarang jadi lagi ada di rumah contoh yang ukurannya 6 x 13 luas tanahnya 78 dan luas bangunannya 105 meter persegi teman-teman ya disini dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi ada ruang laundrynya sendiri tamannya banyak cahaya lengkap dan beberapa fungsi di dalam rumahnya sangat bagus nah listriknya ini 2200 untuk airnya sudah BDAM dan juga tandon airnya 2 meter kipik teman-teman suratnya ISAM teman-teman dan harganya mulai dari 1,5 eman aja gitu ya dengan lokasi yang strategis rumah yang fungsional gitu ya rumah ini sangat worth it dengan harga 1,5 eman aja teman-teman nah kalau teman-teman butuh info lebih lengkap mau kepo mau survei langsung aja kontak jadid nomornya di bawah ini jangan lupa juga untuk like komen dan subscribe channel Jual Rumah Murah SPI supaya teman-teman dapat info terbaru tag ini tentang rumah-rumah yang bagus yang ciamik yang murah yang ada di Surabaya dan sekitarnya salah satunya ada di Central Park Mer phase 2 ini oke thank you for watching and see you in our next video bye-bye selamat menikmati